Kalau lu punya anak-anak di rumah, lu punya orang-orang lain yang ikut naik turun mobil Sebaiknya disini ketika dia kering, dia nempel tuh Nah, itu juga beberapa kali pernah kejadian Kalau buat untuk yang sudah nempel, yang sudah kejadian Saran gue sih, gitu kan, itu baru kisih-kisih AC-nya doang Untuk menggantinya, beberapa mobil harus bongkar dari belakang Jadi, saran gue sih, jangan kenapa Kualitas yang terbaik, harga juga bersahabat Percayalah, di dokter mobil pasti beres Halo lovers, balik lagi dengan saya, Luno Dokter Mobil Kali ini saya lagi ada di Dokter Mobil Cirende Nah, disini kita kan juga ada coating dan detailing Di video kali ini, saya akan menjelaskan gimana caranya Kita bisa merawat mobil kita, mau baru, mau kita beli second Supaya kita bisa bawa pulang mudik dengan kecelong, gitu kan Yuk, kita lihat ya Nah, ini kebetulan ada mobil baru yang lagi masuk untuk coating dan detailing Nah, kenapa kok mobil baru butuh di coating ya, sebenarnya menurut gue ya Kalau mobil baru di coating itu, satu, udah pasti lebih terrawat Karena coating itu, teorinya adalah dia melapisi si cat itu dengan beberapa lapisan lagi Supaya terlindung atau terhindar dari sinar matahari Dari asam yang dihasilkan ketika kena hujan Terus dari baret yang sedikit-sedikit, yang kecil-kecil Dan kemudian yang paling terakhir adalah si cat itu sendiri itu jadi nggak gampang kusam, gitu loh Dan dia keliatannya jadi lebih bagus, gitu loh Karena ketika lu coating, dia itemnya jadi jauh lebih kinclong Dan putihnya juga akan jadi jauh lebih kinclong Nah, kalau untuk exterior, simple ya Jangan lu biarkan kehujanan terlalu lama Habis hujan lu cepetan cuci, ya kan Habis kena lumpur ya, lu cuci kolong, gitu kan Dan kaca kata juga sebisa mungkin lu lap pakai kanebo Sehingga kalau lu habis cuci sendiri di rumah itu lu lah pakai kanebo Sehingga nggak ada jabur kaca yang nempel nih di kacanya nih Nah, kalau untuk interior Balik lagi sih, kalau interior agak-agak ribet Karena satu, saya nggak tahu kalian di rumah seperti apa pakainya Dua, saya juga tidak tahu pasangan anda di rumah pakai seperti apa Dan anak-anak anda pakai seperti apa Cuman, yang udah pasti cepet kotor adalah nih Sebelah sini nih Kalau lu punya anak-anak di rumah Lu punya orang-orang lain yang ikut naik turun mobil Sebaiknya di sini lu rapikan dan lu bersihkan Karena ini rawan banget nih Kena namanya bekas-bekas kaki, ya kan Kaki kotor naik turun, dia injek-injek ke situ Nah, itu rawan banget sebaiknya Kalau ada karetnya, lu kasih karet Kalau ada pelindungnya ini nih Kayak stiker-stiker yang transparent, yang clear itu tuh Nah, itu boleh nih lu stikerin nih di sini nih Kenapa? Itu emang paling-paling banget ya Paling sering banget ya Nah, untuk di tempat-tempat untuk naruh barangnya Itu juga pasti banyak sampah, banyak debu kecil-kecil kan Ya, itu biasa lah ya Lu bisa bersihkan pakai vacuum cleaner Atau lu bisa lapin gitu kan, keluar sampai bagus Dan saran gue sih tetap Lu punya anak di tengah lu kasih tong sampah ya Dimana tong sampah itu Kalau ada isinya lu langsung buang Gitu lu, jangan lu tungguin 1-2 hari itu isinya Lu turun dari mobil itu lu langsung buang Karena bisa jadi itu nanti menimbulkan bau yang luar biasa Dan sebisa mungkin tong sampahnya lu lining pakai plastik ya Jadi lu buang itu sama plastik-plastiknya Nah Lu lihat, kalau misalkan dia udah di coating Itu kinclongnya beda lah ya Maksudnya benar-benar kinclongnya tuh lu akan kelihatan Nah, untuk di driver seat Nah, driver seat juga sama nih Ini mobil baru aja udah lecet nih disininya kan Nah, ini karena kalau orang naik turun itu Biasanya kalau kita buru-buru Ini kita tabrak lah pakai kaki Ini kita tabrak lah pakai kaki Nah, itu kitanya yang harus dididik untuk tidak buru-buru nih Naik turun mobil nih Santai aja lu liatin kaki lu Karena disini sih udah pasti lecet-lecet nih Kalau lu senggol-senggol pakai kaki nih gitu Dan ini juga nih Makanya lu harus bersih Apalagi kalau orang yang hobi nyimpenin tiket parkir Nah, disini juga akan penuh dengan tiket parkir Ya, dibuang-buangin lah ya Ngeliatnya juga nggak enak Terus, steer Steer adalah salah satu bahan yang menjadi paling kotor di mobil anda Kenapa? Tangan lu belum tentu bersih Atau belum tentu kering 100% Atau belum tentu tidak minyakan Dan lu pegang-pegang steer gitu kan Itu kan udah pasti ya Namanya juga lu nyetir Nah, makanya steer itu Sebaiknya sih dibersihkan secara berkala Dengan cairan pembersih yang bener Terus dilapin Terus tangan lu kalau minyakan kalau apa ya Lu jangan pegang-pegang steer gitu loh Karena ini rentan banget sih untuk kotor sih Dan ketika itu kotor lu Hati-hati ya Dia bisa kelupas Bisa merubah warna steernya Tergantung steer lu dari bahan apa Terus sama Percaya nggak percaya Plafon ini sih Plafon pilar Biasanya plafon pilar itu Gue nggak tau kenapa ya Paling cepet banget kotor Apalagi dari di depan ya Di bagian depan ya Driver atau passenger Gue nggak tau mungkin ada orang yang naik tuh Biasaan pegang begini atau begitu Ini plafon ini biasanya cepet kotor Apalagi plafon lu yang bahannya dari bludru ya Atau dari kain ya Itu sih Aduh Kalau ada bercak sih Gue bisa marah-marah banget sih Kalau gue sih Nah, makanya Interior lu harus jaga sih Sebisa mungkin Jangan makan di mobil Anak lu Kalaupun anak lu mau makan di mobil Jangan kasih makanan yang beruap Maksudnya beruap itu Nanti baunya kemana-mana Lu bisa kasih snack yang kering aja Gitu kan Sebisa mungkin ya Balik lagi sebisa mungkin Nah, untuk minum di mobil Kan di compartment tengah Biasanya ada cup holder ya Cup holder tiap mobil beda-beda Ada yang di tengah Ada yang di pinggir Ada yang di dashboard Itu juga Sebaiknya lu jangan taruh terlalu berat Karena satu bisa patah Dua, kalau kotor cepet lu bersihkan Karena gula itu Ketika dia kering Bisa jadi Nanti cup holder lu bisa masuk Habis nggak mau keluar lagi Karena gara-gara cup holder-nya Ketumpahan cairan yang ada gulanya Dan ketika dia kering Dia nempel tuh Nah, itu juga beberapa kali Pernah kejadian Kalau buat untuk yang sudah nempel Yang sudah kejadian Saran gue sih Lu cari yang namanya Kontak cleaner ya Kontak cleaner itu Lu bisa beli di Hardware shop Atau lu bisa beli online Yang aerosol Lu semprot Pake kontak cleaner dulu Karena kenapa Biar semuanya basah di dalam Dan itu bisa mengikis Lapisan gula itu Jadi dia bisa keluar lagi Nah, bagi yang suka Pake handphone holder Saya kasih tau Ada undang-undang di Indonesia Lalu lintas Tentang si driver itu Ngeliatin handphone pada saat Mobil perjalan Itu lu harus tau ya Undang-undangnya ya Dan jadi Kalau lu ditilang Lu harus tau kenapanya juga Gitu kan Nah, ada yang suka tempel di kaca Ada yang suka tempel di dashboard Ada yang Beli tempelan Dan ditempelin di dashboardnya Balik lagi sih Itu terserah Cuman Kalau lu nempelin di dashboard nih Di dashboardnya depan nih Lu harus hati-hati Dengan lem yang lu gunakan Jangan sampai nanti Lem itu gak bisa lu bersihkan Atau dia merubah warna dasarnya Atau lebih parah lagi Gak bisa lu cabut Ya kan Kemudian untuk yang sering nih Dimasukin ke dalam Kisi-kisi AC nih Jangan ya Lu tau gak sih Kisi-kisi AC sebiji berapa duit Gitu kan Itu baru kisi-kisi AC-nya doang Untuk ngegantinya Beberapa mobil harus bongkar dari belakang Gitu loh Jadi saran gue sih Jangan kenapa Kalau kenapa-kenapa Itu patah bro Lu konyol banget sih Maksudnya Hanya untuk naruh handphone Matahin kisi-kisi AC It's expensive You know gitu loh Maksudnya Untuk ngeganti itu tuh mahal Gitu loh Jadi saran gue sih Lu jangan tempelin disitu Nah Untuk GPS Kalau misalkan punya lu sendiri Head unitnya udah ada GPS Good Lu pake GPS head unit Kalau lu beli head unit yang Versi Android Atau versi iOS Atau apapun itu Itu juga bisa lu isiin GPS Selama si head unitnya Dapet internet Ya kan Nah lu bisa tethering tuh Kalau saran gue sih Ketika head unit lu bisa tethering Dengan handphone Atau sudah ada GPSnya sendiri Ya lu pake itulah Jangan pake yang lain Gitu kan Karena itu akan lebih Tidak mengganggu Dan handphone lu bisa lu taruh di bawah Gitu loh Nah Terus yang paling sering gue liat Juga deskamp nih Deskamp Biasanya deskamp kan opsional ya Tidak lu dapet Ketika lu beli mobil Nah ketika si deskampnya opsional itu kan Biasanya ditempel nih Di kaca film nih Nah itu pas lu nempel di kaca film Juga lu harus liat tuh Dia nempel itu Lama-lama dia akan berbekas Nah bisa jadi Gara-gara itu lu harus ganti Kaca film lu berbekas Jadi lu gak enak liatnya juga Itu juga harus hati-hati Makanya yang namanya deskamp itu kan Ada yang bawaannya nempel di mirror tengah Ada yang emang lu harus tambahin Nah biasanya deskamp belakang itu Ditaruhnya di atas Kamera belakang atau kamera mundur Ditaruhnya di atas plat nomor Jadi itu sih masih fine-fine aja ya Gitu loh Jadi itu sih yang harus lu perhatikan Untuk keluar masuknya mobil Nah Baik lagi Kalau jok lu beludru Jangan kena Makanan yang aneh-aneh deh Gak ilang ntar Lu ngebersihinnya juga agak-agak Setengah mampus juga Tapi kalau misalkan lu ada waktu Silahkan Alat-alat yang dipakai Biasa Vokum cleaner Kannebolap Dan sabun-sabun Kalau lu gak sempet Atau lu memang gak suka bersih-bersih Kasihkan ke yang profesional Untuk detailingnya Bersih-bersih namanya detailingnya Supaya interior lu tuh detailing Bisa jauh lebih bagus Ketika lu mau bawa pulang mudik Biar ketika lu bawa pulang mudik Itu kinclong dan bersih Gitu loh Ya Kalaupun kotor-kotornya cuma sedikit lah ya Nantikan sampai situ bisa dibersihin lagi Gitu loh Nah untuk bagian engine Kenapa kok harus selalu bersih Satu Kalau anda OCD Ngeliatin mesin bersih Dan kinclong itu rasanya sesuatu banget Dua Ketika mesin lu bersih Terlepas dari debu-debu Debu-debu itu Actually membuat Soket-soket Dan karet-karet itu Lebih getas loh ya Jadi kalau mobil lu lebih bersih Lebih sering dikasih Disemprotin conditioner Atau disemprotin WD lah Atau apapun itu ya Yang dia bisa melembabkan Si karet dan si soket Itu sebenarnya jauh lebih bagus Karena untuk umur si karet sendiri Tidak akan cepat getas Dan si soket juga Ya terlindungi lah ya Karena balik lagi Soket kan plastik nih Lu pake 5 tahun Panas Lu panasin di engine 5 tahun Ya udah pasti kering kan Begitu lu buka Pertak gitu Itu udah biasa lah ya Cuman kan kita mengantisipasi Jangan sampai kayak begitu Itu nomor satu Nomor dua Ketika dia bersih Biasanya itu tuh Kalau ada bekas-bekas tikus Itu langsung keliatan tuh Jejak-jejak kakinya tuh Di engine anda gitu loh Jadi itu akan jauh lebih Bagus lah ya Untuk keliatan Jadi kalau ada tikusnya Lu bisa antisipasi gitu kan Dan terutama Kaki nih Top of Jadi bagian atas Kaki ini Itu tuh ada macam-macam ya Ada lubang hawanya Ada terminalnya Ya kan Nah itu Sebisa mungkin bersih nih Bersih itu dalam arti Bersih kinclong ya Karena satu Lu gak mau lubang hawanya dia Sampai ketutupan kotoran Dia bisa menggelebung dan pecah Itu satu Ya kan Dua Lu gak mau nih Terminal-terminal aki ini Menjadi kotor Karena karena terminal aki yang kotor itu Berarti Si aki Si arus yang keluar itu Atau voltasinya nanti Dia akan terganggu nih Arusnya nih Jadi dia akan Sebenernya Akan ngerusak komponen-komponen elektrik juga Akan lebih cepat tekor Karena dia pengisiannya juga gak bener Terus yang kemudian Semua terminal Gak boleh goyang ya Dari akinya ya Jadi ketika lo goyang-goyang begini nih Harus tidak boleh goyang sama sekali ya Karena kalau goyang berarti dia kurang kenceng Kurang kenceng Atau si terminalnya itu patah Nah kalau kurang kenceng atau patah Itu juga gak bagus Untuk kelistrikan di mobil anda Nah Kalau lo bisa lihat ecu lo ada di mana Kayak mobil Innova Zenix ini kan ecunya pas nih Di belakang si aki Ya kan Nah untuk Innova ya Selalu sih bikin ecu itu di engine bay Dan di deketnya si aki Kenapa? Karena ecu butuh tenaga aki yang stabil Atau voltas yang stabil Untuk bisa bekerja dengan baik gitu loh Nah Ecu ini juga sebisa mungkin Satu Jangan kena air Dua Harus bersih ya kan Soket-soketnya dari apapun itu Jangan sampai soket itu kena lumpur Kemudian lo biarin aja gitu kan Jangan Kalau memang misalkan harus dibersihkan Lo ke bengkel Lo ke tempat kita Lo bilang Kok ini tolong dong Bersihkan dong Ini kemarin abis gue bawa offroad Kena lumpur di mana-mana Nah Itu akan kita copot ecunya Dan akan kita bersihkan bagian luarnya ya Nyopot ecu Jangan sembarangan Kalau lo gak ngerti Jangan Balik lagi Ada beberapa mobil yang dicopot ecunya Lo pasang lagi No problem Ada beberapa mobil yang dicopot ecunya Lo pasang lagi butuh scanner Jangan sampai lo copot Kemudian di rumah lo gak ada scanner Waduh itu sih Ya Ceritanya urusan gitu loh Jangan sampai ya kan Kalau memang lo gak ngerti Lo gak jelas Jangan Kalau lo jelas nih Misalkan mobil lo Oh iya gue mau copot Udah pernah juga copot Ya gak ada masalah Gitu loh Balik lagi ya Itu namanya saran Oke Mungkin sekian dulu penjelasan dari saya Lurung dokter mobil Thanks Jangan lupa subscribe Like dan komen di youtube-youtube kami Thanks Jangan lupa like dan subscribe Jangan lupa like dan subscribe Jangan lupa like dan subscribe